Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya bertemu lagi dengan aku Gersih Bagong hari ini tanggal 1 Februari 2022 pas hari lebaran Cina disini cuacanya mendung dengan suhu 12 derajat celcius Alhamdulillah aku sudah mendapatkan ampau pertama dari pak bos apa aja sih aktivitasku hari lebaran sebelumnya aku mau beli koran dulu ya teman-teman tetap ikutin aktivitasku hari ini setelah membeli koran kemudian aku lanjut membuat bubur buat makan siang nah sekarang aku udah ngerebus air dan aku masukkan beberapa irisan jahe ada pun bahan-bahannya disini aku pakai satu cup beras yang sudah aku rendam air panas dan sudah aku kasih garam dan sedikit minyak kemudian disini ada scallop kering yang sudah aku rendam dengan air panas dan udah aku suwir-suwir dan selanjutnya ini ada cukwat ini tulang babi yang udah matang ya teman-teman ini udah beli jadi setelah mendidih aku masukkan bahan-bahannya beras kemudian scallop dan juga tulang babinya kemudian rebus hingga satu setengah jam dengan api kecil nah selanjutnya disini ada selada ada daun bawang dan juga seledri ini seledri dan daun bawang yang sudah aku iris kemudian aku rendam kecap asin disajikan ketika mau makan dicampur sama buburnya ya teman-teman untuk seladanya diiris 2 cm dan dimasukkan 2 menit sebelum bubur dimatikan kompor dan diangkat belum lengkap rasanya kalau lebaran cina tanpa lopako ya lopako ini berbahan dasar lobak putih sosis cina udang kering dan lain-lain kalau ini namanya mataiko cemilan-cemilan ini juga banyak dijumpai di hari lebaran cina teman-teman nah ini namanya wuha ini terbuat dari wuda wuda itu sejenis kayak talas teman-teman nah kalau ini tansan namanya gorengan selanjutnya ini ada lingko lingko ini sejenis jenang nah aku kasih kocokan telur biar nggak lengket dan masih bentuk utuh gorengan selanjutnya lagi-lagi ada lopako ya karena keluarga disini tuh banyak yang suka nah ini ada jenang ini terbuat dari waluh labu ya teman-teman dan ini untuk gorengan yang terakhir ini terbuat dari loji ini sejenis kayak beton dan ada campuran jahe aku sudah selesai menyajikan bubur untuk majikan dan para tamu kemudian aku sekarang buat mie untuk makan siangku ya teman-teman nah itu sudah dih nah itu adalah taraaa udah jadi selamat makan teman-teman jangan lupa kriuk-kriuknya ya belum berhenti disini ya teman-teman aku masih harus menyiapkan masakan untuk makan malam nah aku udah selesai menyiapkan untuk menu makan malam untuk makan malam ada steam sosis jina ada kacang kapri paprika ada wortel dan juga bangkul ini satu macam makanan ya teman-teman juga ada selada untuk menu masakan selanjutnya ada sayap ayam nah ini ada cincang bawang putih daun bawang dan juga jahe kemudian ada tahu matang yang udah aku iris-iris dan ada telur yang udah aku rebus dan bumbunya aku pakai icap-icap ini ya teman-teman nah teman-teman itu tadi aktivitasku seharian di hari lebaran aku ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton dan subscribe video aku sampai bertemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati